lebih bagus yang enggak di set pakai bedak ya jadi kayak lebih alami gitu glowingnya Hai kembali balik lagi sama kanita video kali ini aku mau review kursinya goteh yaitu go kursian kemarin aku udah sewajut tangan untuk bikin video short dan sekarang aku mau review di video panjang sekalian cobain di wajah ini tuh klaimnya Dewy finish cushion oil control UV protection dan hyaluronic acid juga jadi aman buat kulit berjerawat yang jelas sudah bepom expatnya masih lama 2027 ini aku pakai yang 02 beige linen dia ada tiga shades dan ini harganya Rp50.000 hampir ke Rp60.000 klaimnya medium to high coverage jadi aku tertantang banget karena banyak banget bekas jerawat aku ini dan lagi ada jerawat tuh hitam di sini apakah bisa ketutupin dan ini juga klaimnya bisa tahan 12 jam nanti bakalan aku pakai sekitar 3 atau 4 jam kedepan gimana cushionnya di muka aku mungkin videonya bakalan aku taruh di akhir video jadi kalian harus tonton sampai selesai jadi untuk packaging dalamnya dia kayak gini warna orange cute banget ya warnanya jadi dia tuh identik dengan goteh itu warna orange untuk warnanya di nomor 02 ini sebenarnya agak keputih yang sedikit banget di aku tapi masih masuk aja sih untuk teksturnya ini mudah di blend tuh jadi cepat merata gitu sejauh ini kalau di tangan sih lumayan coverage ya dan ini juga katanya minim oksidasi jadi bakalan kita tes juga bisa dilihat ini bekas jerawat aku masih ada jerawatnya sih cuman di bagian atas tuh bekas jerawat ini masih aktif jerawatnya Apakah bisa tertutup tuh sekali tap ini lumayan ketutup ya kalau di dua layar ini udah oke udah ketutup selamat menikmati dan ini perbedaan sebelum dan sesudah jadi ini tuh bener dia finishnya dewy jadi keliatan kayak glowing gitu untuk yang di bagian bekas jerawat aku ini aku udah layer tiga kali jadi dia lumayan coverage meskipun aku udah timpah ini aku masih ngerasa ringan-ringan aja sih dan ini udah aku pakaiin ke seluruh wajah bagus banget hasilnya berhubung tipe kulit aku tuh yang berminyak jadi mungkin ketemu ini yang finishnya dewy mungkin agak enggak awet ya beda kalau dipakai ke kulit yang normal cenderung kering mungkin ini pasti lebih awet dibanding di kulit aku untuk hasilnya sejauh ini sih aku suka ya jadi wajah aku tuh keliatan lebih fresh lebih glowing gitu guys karena ini finishnya dewy jadi aku enggak tahu ini udah nge-set atau belum karena wajah aku terlihat glowing banget kita tes dia ngegeser atau enggak oh dia walaupun masih keliatan glowing kayak gini ternyata udah nge-set guys enggak ada becak jari sama sekali loh wow padahal ini tuh masih keliatan kayak bau minyak gitu enggak sih muka aku tuh enggak ada becak jari sama sekali sebelum aku tes seberapa awetnya mungkin aku bakalan set pakai bedak tabur di sebelah kanan dan sebelah kiri enggak pakai set bedak tabur jadi mana yang lebih awet ini aku pakai bedak taburnya Wardah yang di shade natural dan ini yang udah aku set pakai bedak tabur jadi dia lebih matte oke aku akan lanjut makeup dulu dan ini aku udah selesai makeup gimana keliatan enggak bedanya yang aku set pakai bedak tabur sama yang enggak kalau untuk saat ini sih sebenarnya lebih bagus yang enggak di set pakai bedak ya jadi kayak lebih alami gitu glowingnya cuman enggak tahu kalau nanti mana yang lebih awet yang sebelah kanan atau sebelah kiri aku mau tes oksidasinya ini makin lama warnanya makin menyatu sama kulit aku yang tadinya keputihan kita bandingin sama yang baru swatch ini tuh udah sekitar setengah jaman kita bandingin tuh enggak jauh beda guys ini sih kalau aslinya enggak jauh beda jadi oksidasinya minim dan sekarang di jam 1244 jadi mungkin sekitar dua atau tiga jam mungkin ya sebelum asal aku bakalan update lagi sementara ini aku suka sama cushionnya jadi menurut aku ini worth it sih buat kalian beli harganya juga terjangkau hasilnya bagus oke sekian video kali ini semoga membantu buat kalian nih mau rekes barang atau produk apa yang perlu aku review di next video tulis di dalam komentar dan jangan lupa like komen dan subscribe nya see you next video dan sekarang di jam kasih ini bagus banget guys meskipun gak terlalu awet tapi di wajah aku tuh kayak bagus-bagus aja gitu kayak masih glowing aja jadi aku saranin buat tipe kulit yang berminyak kayak aku bisa disetting pakai bedak tabur kalau pakai cushion ini untuk warnanya juga dia oksidasinya minim banget nggak ada perubahan sama sekali sih menurut aku gimana menurut kalian apakah tertarik buat coba komen di bawah ya oke sekian video kali ini see you next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax